Hidup ikut Yesus Itulah tema Sapa Gembala Tengah Minggu GKI Gunung Sehari pada hari ini Renungan Sapa Gembala hari ini Ini akan didasari dari bacaan Injil Markus Fasa 8 Ayat yang ke-34 Yang berkata Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau ikut aku Ia harus mau menyangkali dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Saudara-saudaraku yang terkasih Pernah ada yang bilang Agama Kristen itu agama gampangan Sebab hanya dalam agama Kristen Keselamatan begitu gampang Begitu mudah diperoleh Cukup dengan percaya saja kepada Yesus Dan dibaktis Setiap orang sudah bisa selamat Sementara dalam agama-agama lain Orang harus susah payah Taati palpati aturan agama dahulu Setelah itu mereka baru mungkin Dan bisa selamat Tetapi sesungguhnya Agama Kristen tidak pernah jadi agama gampangan Sebab setelah mengaku percaya kepada Yesus dan dibaktis Orang harus buktikan Buktikan kesejatian percayanya Dengan hidup ikut Yesus setiap hari dalam hidupnya Dan ikut Yesus dalam hidup setiap hari itu tidak pernah gampang dan mudah Tapi itu harus dijalani untuk buktikan Bahwa percaya kepada Yesus itu memang sejati Bukan palsu Lalu bagaimana caranya Kita bisa buktikan kesejatian percaya kita kepada Yesus Dengan hidup ikut Yesus setiap hari Cara pertama Hidup ikut Yesus itu sama dengan Mau rela Hidup tidak hak-hakkan Itulah arti menyangkal diri menurut Yesus Siapapun yang mau hidup ikut Yesus Harus mau rela Demi mengasihi Allah dan sesama Bila perlu korbankan Bukan tuntut pemenuhan hak-haknya Yang paling dasar Paling asasi sekalipun Seperti misalnya hak Kebebasan Dihargai atau dihormati Beroleh keamanan Beroleh kesejahteraan Dan lain sebagainya Contoh yang paling Sempurna Paripurna memang Yesus Karena dirinya yang sama dengan Allah di sorga Maka Sebetulnya Ia berhak untuk hidup bebas Dihargai Dihormatin Seperti Allah Hidup aman Dan sejahtera Yang sifatnya kakal sempurna Tapi Ia tidak tuntut Semua haknya Untuk selalu dipenuhi Sebaliknya Ia rela korbankan semuanya Supaya ia bisa jadi manusia Hina dina Dengan segala suka-dukanya Kecuali jadi manusia Berdosa Karena itu Ia dapat dipakai Allah Untuk mengasihi Untuk tolong Dan selamatkan Semua orang berdosa Di dunia Yang percaya kepadanya Termasuk kita Mungkin masih ada yang ingat Al-Mahumah Ibu Terisadik Al-Khutah Sejak muda belia Ia sudah tinggalkan Segala haknya Untuk hidup sejahtera Hidup menikah Hidup punya anak Hidup berkeluarga Di negaranya Yugoslavia Ia malah pergi ke Krakuta India Untuk apa? Untuk layani orang miskin Termasuk bayi-bayi yang dibuang Dan orang-orang yang sekat Hampir mati Satu hari Satu hari seorang tulis Lihat Ibu Teresa Sedang layani seorang tua Yang kotor Bau Sakit parah Tergelentak Hampir meninggal Tulis itu Secara spontan Berkomentar Bu Biar dibayar Satu miliar Sekalipun Saya Sehingga Mau Kerjakan Hal yang Seperti itu Dengar komentar itu Ibu Teresa Jawab Saya Malah tidak mau Kerjakan hal Seperti ini Biarpun dibayar Berapapun Harganya Hanya Karena Mengasih Kristus Saya Mau Berbuat ini Kepada Orang ini Ya Hanya orang Yang Tidak suka Hidup Main Hak-hak Han Yang mau Dan rela Korbankan Hak-haknya Demi Mengasih Alat Sesama Bisa Jadi Orang Yang Hidup Ikut Yesus Cara Yang Kedua Hidup Ikut Yesus Sama Dengan Mau Dan Rela Hidup Menderita Karena Berbuat Baik Bukan Karena Berbuat Jahat Itulah Arti Mamekul Salib Menurut Yesus Juga Percis Seperti Yang Petrus Ajarkan Jika Kamu Berbuat Baik Karena Itu Kamu Harus Menderita Itu Adalah Kasih Karunia Itu Anugrah Dari Allah Sebab Untuk Itulah Kamu Dipanggil Karena Kristus Juga Sudah Menderita Untuk Kamu Dia Tinggalkan Telah Dan Bagi Kamu Supaya Kamu Ikuti Cejaknya Memang Lagi-lagi Yesus Jadi Contoh Yang Paripurna Sampai Dikai Salib Yang Paling Dicari Orang Dalam Hidup Yesus Adalah Kejahatannya Kejahatannya Yang layak Untuk Dihukum Mati Sebagai Seorang Penjahat Di Kayu Salib Sayangnya Sampai Di Kayu Salib Tidak Seorang Pun Bisa Jumpai Ada Perbuatan Jahat Yang Pernah Dilakukan Yesus Kecuali Melalui Perbuatan Baik Karena Itu Derita Yesus Di Kayu Salib Adalah Karena Perbuatan Baiknya Untuk Kita Semua Orang Berdosa Bukan Karena Perbuatan Jahatnya Hanya Orang Yang Berani Menderita Semata-mata Karena Berbuat Baik Bukan Berbuat Jahat Kepada Sesama Khusus Yang Hidup Susah Gak Bisa Tolong Diri Sendiri Orang Itu Bisa Jadi Orang Yang Hidup Ikut Yesus Oh Iblis Tau Betul Mau Rela Berkorban Hak Dan Mau Rela Menderita Karena Berbuat Baik Itu Adalah Cara-cara Yang Allah Kekendaki Bagi Yesus Bagi Setiap Orang Untuk Buktikan Kesungguhan Percayanya Kepada Allah Makanya Iblis Akan Selalu Berupaya Mati-matian Untuk Cegah Halangi Bila perlu Dengan halalkan Segala Cara Dahulu Bila perlu Iblis Halalkan Pakai Murid Yesus Sendiri Yang Paling Menonjol Petrus Untuk Cegah Yesus Mau dan Rela Melakukannya Sekarang Bila perlu Iblis Halalkan Juga Untuk Pakai Sesama Orang Kristen Termasuk Kita Pakai Penetua Bahkan Pakai Pendeta Sekalipun Untuk Cegah Halangi Orang Kristen Mau Relak Melakukannya Bukankah Begitu Kenyataannya Ayo Bila 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 Iblis Pakai Sesama Orang Kristen Atau Pakai Penetua Atau Bahkan Pakai Pendeta Untuk Menyandung Kecewakan Sakiti Hati Hianati Kita Apa Kita Masih Mau Ikut Hidup Ikut Yesus Apa Kita Masih Mau Datang Ke Gereja Sendiri Apa Kita Tidak Pindah Gereja Atau Pindah Agama Atau Bahkan Kita Jadi Orang Ateis Yang Tidak Percaya Allah Sekalian Ingatlah Jangan Sampai Kita Dicegah Dihalangi Oleh Si Iblis Untuk Buktikan Kesejatian Percaya Kita Kepada Yesus Dengan Hidup Ikut Yesus Mau Relak Korbankan Hak Kita Demi Kasih Allah Dan Sesama Mau Dan Relak Menderita Karena Berbuat Bain Sebab Sebagai Ganjarannya Yesus Pastikan Kita Akan Beroleh Keselamatan Sempurna Tepat Dan Indah Pada Waktunya Amin